Halo guys, David disini, dan kali ini kita bakal nyobain HP yang harusnya entry level ya, dari Samsung, ini Galaxy A14 5G. Saya penasaran sama nih HP, Galaxy A14 kan harusnya entry level ya, sejutaan, atau mentok-mentok 2 juta kecil lah. Tapi HP ini harganya 2999, alias 3 juta. Jatuhnya udah masuk kelas mid-range. Galaxy A14 mid-range kayak nggak masuk aja. Kalau saya tebak sih, gara-gara ada gelar 5G ini ya, HP yang udah support 5G, mau nggak mau, harus dibuntutin spek yang keren juga. Soalnya nggak ada HP 5G yang mesinnya lemot sih, Galaxy A14 5G juga gitu. Speknya kedengeran oke, dia dimensi T700, RAM 6GB, internal 128GB, Full HD, terus 90Hz, baterai 5000mAh, kayak bukan entry level gitu. Nggak tau kenapa, Samsung kasih nama A14 ke HP ini. Kenapa nggak A24, A34? Nanti kita coba lihat sambil unbox. Yang dari kotaknya... Kelihatan bikin dakdikduk sih. Soalnya kotaknya tipis gini. Dan kalau Samsung udah kasih kotak tipis, ya biasanya nggak ada charger ya. Nanti coba kita lihat, pastiin aja. Kita lihat desain depannya dulu. Galaxy A14 5G, ini ada desainnya, ini warna ungu. Samsung sih bilang ini warnanya dark red ya. Di sini ada dia tulis dark red alias merah gelap, RAM 6GB, internal 128GB. Cuma kalau mata saya lihat sih ungu sih. Mata Kevin lihat? Ungu. Iqbal juga bilang ungu. Mungkin Samsung keinspirasi dari kalau kepala kejedot gitu kan. Ungu gitu kulitnya. Padahal sebenarnya dalamnya darahnya merah gelap aja, tapi kelihatannya ungu. Mungkin gitu ya. Ya jadi... Ya terserah mereka lah ya, ini ungu sih. Ya di bagian depan sini kita bisa ngelihat preview desainnya, di sebelah kiri ada Galaxy A14 5G, di kanan polos, bawah ada IMEI dan itu tadi. Di atas nggak ada apa-apa, kita langsung coba buka aja. Cara bukanya pake sistem slide kayak gini ya, bukan diangkat berarti ini Galaxy A14 yang entry level. Kalau HP-HP yang entry level memang biasanya pake slide gini kayak lemari. Kalau misalnya yang mewah kan S22, bukaknya diangkat gitu. Ini dari kotaknya kelihatan kayak entry level. Sini ada Samsung packagingnya juga. Dari dalemnya ada kabel ini Type-C to Type-C. Oke kelihatan mahal. Terus ini ada buku petunjuk. Gitu doang, nggak ada casing, nggak ada apaan. Terus ada kertas IMEI, ada HP-nya. Ini ada keunggulan-keunggulannya yang dipamerin Samsung. Infinity V display alias poni, triple camera, sama ada fingerprint. Kayak promo HP entry level sih. Kayak ada fingerprint, Infinity V, triple camera. Ya entry level pamerin itu sih. Beneran nggak ada charger-nya loh. Kalau dari aksesoris, ini HP flagship sih. Cuma kalau dari fitur-fiturnya. Oke ini ada SIM Ejector, sip. Jadi SIM Ejector buku petunjuk sama kabel. Sekilas info bentar, jadi tadi setelah syuting, orang Samsung ada tiba-tiba chat saya dan bilang kalau Samsung Galaxy A14 5G dapetin charger di pembelian. Tapi bukan di dalam kotak, dia dikasihnya di luar kotak, jadi ada kotak terpisah gitu. Entah kenapa Samsung tiba-tiba kayak mau ngasih ekstra. Mungkin karena sering kita bully, sering kita sindir. Cuma itu kabar yang bagus sih. Semoga lain kali memang dari awal ada lah gitu ya. Ya saya apresiasi banget ya komen-komen jahat ada gunanya sih. Lanjut! Nah kita coba lihat HP-nya aja, coba kita keluarin, sip. Ini kalau dilihat sekali lagi, ini warna ungu sekali sih. Bukan dark red. Ini coba kita lepasin dulu tempelannya. Apa ya ini label telepon seluler. Sip. Ini warnanya saya lumayan suka sih. Dia keinspirasi dari warna-warna S22 gitu kan, atau warna HP-HP flagshipnya. Nah ini kelihatan mantep, finishingnya oke ala Samsung. Kalau kita giniin, ada bikin geli juga suaranya, karena ada tekstur ala-ala circular gitu ya, yang tipis-tipis gitu. Saya nggak pake kuku aja dia bisa keluarin bunyi. Jadi soal fingerprint nggak bakal mudah nempel, cuma bahannya tentu aja dari polikarbonat. Ini ada branding Samsung juga, ada triple camera. Ini kamera utama 50MP, tapi sisanya nggak usah terlalu banyak dipikirin sih, soalnya 2MP makro sama 2MP depth. Satu aja kameranya nanti kita coba juga. Kalau dari desainnya, tebal sih ini. Saya udah baca speknya dia 9mm, cuma udah lupa gitu kalau 9mm itu setebal apa. Ternyata kalau dipegang lumayan tebal, tapi nggak seberat itu. Beratnya 205 gram aja. Kalau dipegang ini, anda bakal ngerasain ini hape yang lumayan tebal, baterainya 5000 mAh soalnya. Jadi yah, ini kalau dari desain entry-level nih. Soalnya yah dari plastik gitu-gitu. Cuma build quality-nya ya bagus lah, dipegang berasa solid nggak kaleng-kaleng. Di sebelah kanan ada tombol power plus fingerprint yang ditulis tadi, ada tombol volume. Di atas ada mikrofon, mantap! Ini sesuatu yang tidak bisa diikutin oleh semua brand hape, ke Infinix kemarin kita unbox, harganya 3 juta, tapi mikrofon cuma satu di bawah. Kalau Samsung paling murah pun, termasuk A14, dia ada mikrofon di atas sama di bawah, jadi harusnya rekaman suaranya bagus. Di kanan ada SIM tray, coba kita lihat. Buat SIM tray dia support... Tadaaa! Triple slot! Jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM sama 1 microSD, bisa 5G sekali lagi. Itu salah satu yang diunggulin dari hape ini ada headphone jack, ada mikrofon, ada USB type C, dan ada speaker. Sip, coba kita hidupin aja. Jadi kalau ditanya A14 dari mananya, dari desainnya sih sama packagingnya yang saya nangkep sekarang. Soalnya kan dari tadi saya mikirnya speknya keren nih, mid-range, dimensity gitu-gitu. Cuma kok namanya A14, ternyata dari desainnya. Jadi bodinya itu beras entry level yang isinya itu kuat. Itu A14 5G. Samsung Galaxy. Loadingnya agak nunggu ya ini. Kayaknya udah 30 detik deh. Aha. Samsung Galaxy. Powered by Android. Oh ya, Androidnya udah Android 13, sama dia UI-nya One UI Core 5. Bisa ngobrol karena sambil nunggu lah. Kayak MC yang harus ngisi suara gitu. Kayak belum siap nih yaudah gue harus ngomong apa gitu kan. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Samsung Galaxy A14 5G yang lagi-lagi ini desainnya kelihatan entry level karena bezelnya tebel ya. Dari bawah dagunya tebel, kanan kiri atas juga berasa lumayan tebel. Dan desain poni yang kayak gini juga ya ini entry level sih. Jadi kalau ditanya A14-nya dari mana? Sekali lagi, dari desainnya. Karena sisanya abis ini, ini speknya bagus loh. Dari layar saya suka, warnanya ini bagus. Dia juga 90Hz, tadi saya ada coba scroll-scroll rasanya mulus. Kayak dari setting sini kalau di scroll, baru di awal-awal aja udah kayak ngasih kesan kalau isinya itu bagus. Ini HP 90Hz, Full HD tajam juga, warnanya saya suka. Kalau dari OS sih, saya belum tahu infonya. Samsung bakal kasih update berapa lama, tapi yang pasti Samsung tradisinya harusnya bisa 2 atau 3 tahun minimal. Dan itu nggak bisa diikutin HP-HP yang jual spek doang sih. Ya harus lihat sendirilah kalau kualitas layarnya. Silahkan main ke galeri Samsung atau dealer apa atau percaya review ini. Karena juga ya mata saya harusnya seleranya sama-sama aja ya. Kalau bagus ya bagus aja sih. Dari lancar-lancarnya juga ini snappy. Nggak kelihatan kayak A14 kalau misalnya HP-HP entry level 2 juta kebawah, tiap kita mau buka aplikasi apa gitu kan, pasti ada nunggunya itu berasa. Tapi kalau ini nunggunya berasa kayak HP-HP mid-range. Jadi desain entry tapi mesinnya berasa mid-range. Kayak scroll gini juga. Harusnya kalau entry level nggak bakal bisa selancar ini ya. Ya ini loadingnya, oh iya. Tuh lancar banget! Mantap! Ya ini mah mesinnya oke sih. Wuh! Ya internet juga oke, harus didukung itu sih. Ya ini warnanya bagus sih. Layarnya juga pas disentuh tadi mulus, nggak berasa kayak HP murah. Nggak berasa kayak A14. Jadi dari komponen lagi-lagi ini kualitas 5G, kualitas mid-range. Sayangnya nggak ada screen protector ya. Jadi dari aksesoris, dari casing, screen protector, charger, nggak ada semua. Untung masih ada colokan SIM tray ya, sama ada kabel untungnya. Untung kabelnya bagus juga nih. Dari layar udah mantep sih. Hmm... standar. Dari volume nggak kenceng-kenceng banget, tapi nggak kayak mendem juga. Coba kalau 50%. Ya 50% agak kecil sih. Harus di full-in. Bass... Bassnya oke lah. Tapi nggak spesial kayak gimana sih. Bassnya speakernya B aja, B aja. Nggak jelek tapi B aja. Sama mesin getarnya juga ini ala entry level. Kalau dari performanya, saya udah cek Antutu. Ini skornya Dimensity 700, ini Antutu 9, dan skornya 332 ribu. Jadi bisa ngaret performanya kayak Helio G99 yang banyak dipake di HP 3 juta, atau 2 juta, setengah juta ke atas, 3 juta, 4 juta ada yang pake. Tapi itu ya brand-brand yang gede kayak Oppo, Vivo gitu sih yang G99 4 jutaan. Ini skornya mirip-mirip, tapi dia udah 5G. Dimensity 700, G99, kalau ditanya yang paling berasa bedanya ya itu sih. Kalau dari performa, dia mirip-mirip aja, 300 ribuan Antutu-nya. Kalau buat main game, coba. Kalau ML kenceng malah. Lebih kenceng dari YouTube tadi. Tuh, atau karena dipaksain? Tapi kenceng sih game. Kayak kalau kita putar gini disuruh sebelah, turunin lagi. Wah ini mulus sih. Kalau kita lihat di sini, wuh! Refresh ratenya bisa super! Super itu berarti 90 ya harusnya. Kalau 120 itu apa? Ultra. Ya, ya, ya. Grafiknya high, refresh ratenya bisa super. Ini kita main brawl aja biar langsung rame hero-nya. Terus kita bisa spam-spamin juga. Ya, ya. Lancar sih! Mantap ini! Udah dibilang, 5G-nya itu berasa di... Berasa di speknya. 3 juta-nya itu berasa di speknya. Kalau nyari desain, nope! Desainnya mirip kayak HP entry level. Eh, balik aja ya! Oh iya ya! Jadi brawl ini buat apa sih? Buat rame-ramein tawuran aja. Coba komen, apakah kalau brawl itu map-nya kecil bang! Rendernya nggak itu berarti. Processing-nya nggak banyak. Bisa juga. Cuma ada kalau map-nya itu gede. Iya, yang penting kan berapa banyak yang di render saat itu. Nih kayak gini. Hero-nya banyak banget. Dan ini lancar sih. Gak boleh, nggak boleh! Sakit, 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 sakit. Wah! 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 Selalu itu. Kalau dari performanya sih buat Genshin ini mirip kayak... Helio G99 lah. Bisa dapet 30-an fps. Dengan sedikit patah-patah. Ini mirip kayak G99. Jadi nggak ada yang... Terkejut atau gimana performanya walaupun ini... Chipset berapa ya? Setahun, hampir 2 tahun. Pokoknya udah setahun lebih. Dia masih tetap menarik banget buat kerjaan-kerjaan kayak ginian. Waduh! Kena S pula. Ya udahlah langsung skip aja. Karena bakal lama ini. Yang pasti performanya enak sih. Buat main game berat juga amat. Dari Dimensity 700 dulu keluar. Memang udah bikin reputasi HP 5G itu. HP yang oke buat performanya. Buat NFC... Samsung nggak dikenal HP yang ngasih NFC sih. Ini kalau saya lihat juga nggak ada di fitur-fitur. Dia nggak tulis. Ehm... NFC! Eh! Ntar! NFC and contactless payment. Ya ada loh. Eh! Contactless... Bentar. Ya coba. Ada kartu nggak? Ada. Oke. Kartu... Kita coba tap aja di bagian sini. Wah! Kebaca dong Samsung Pay. Oke. Karena ini kartu e-money. Dan dia bisa ngebaca. Yep, yep. Tapi nggak ada sini ya. Sini. Oh! Mantap! Berarti Samsung udah punya NFC di sini. Sip, sip, sip. Gitu dong! Yang kalah sama Infinix atau Tecno. Sekarang kita coba tes kameranya. Ini Galaxy Buds. Terus... Samsung S22 Ultra. Warna hijau. Bentar lagi S23. Ini kalau saya lihat sih... Kalau dari tajamnya oke. Dari warna juga nggak seterang itu. Tapi buat HP yang namanya A14 atau buat HP yang harganya 3 juta. Ini... Ya standar sih nggak bagus-bagus banget. Bye elo. So. We will get it all the time. Set aInto sort out. Hit musikopasalari. ullllal Atlet Mini. Ku Bog- Gembao. Ander Cultural takes-bagus. Yeah. Bo Berry 4 juta. I basihkan awang corak tempat day. Buat hasil videonya sih dia mentok di 1080p 30fps aja mau depan mau belakang sayangnya itu. Tapi kamera depannya bagus ya tadi fotonya sama ini juga selfie muka saya keliatan oke warnanya kalau ganteng sih kayaknya enggak ya tapi warnanya saya suka ini di mode stabilisasi on walaupun nggak ada OIS tapi pakai software aja kesimpulan buat Galaxy A14 5G kalau anda bisa menerima tampangnya yang entry level banget mulai dari bezelnya dari tebelnya sama nggak ada aksesoris ini HP yang yang bagus sih speknya bagus loh tadi kita pakai buat main dia bagus layar juga menyenangkan buat dipakai mulus warna enak tajem juga baterai 5000 mAh jadi selain desain sama aksesoris ini apa yang bagus sih Samsung berarti gabungin dua elemen gitu ya A14 buat desainnya A14 aksesorisnya tapi sisanya 5G nya yang bikin dia mahal masuk semua di bagian komponen kok jadi inget HP kayak Techno gitu ya yang desainnya itu mungkin bakal mungkin makanya dari tadi kita bandingin sama Infinix kali ya yang desainnya itu sebenernya biasa aja tapi isinya itu bagus makanya atau karena kemarin baru unboxing juga jadi masih inget cuma cocok ini bakal jadi saingan HP HP yang speknya tinggi sih kalau bisa ngelewatin bagian desain dan UI nya juga software nya juga update nya lebih pasti kalau yang Samsung ini kalau mau disimpulin satu kalimat ini anti Realme 10 Pro Plus sih kalau Realme 10 Pro Plus kan dia desainnya bagus banget tapi speknya ya nggak sebagus gitu standard aja bukan jelek sih mahal aja tapi kalau Samsung dia desainnya gitu banget cuma desain speknya bagus banget kalau anda nyari spek di HP Samsung cakep kalau nyari desain di HP Samsung nggak cakep itu kesimpulan paling sih sederhananya sih jadi gitu aja unboxing sekalian nyobain Samsung Galaxy A14 5G like kalau suka dengan video ini dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yow dari build quality sih mantep ya cuma memang nggak enak dilihat aja uff 2 juta kebawa nih bezel gak enak dilihat aja uff 2 juta kebawa nih